Intro Halo Smart Viewers Ketemu lagi Dira Bu Tarn Kali ini di temen sama Erkan juga Nathan Yap seperti biasa selama satu jam Kedepan Kita kalau direbutan pasti Ngebahas mengenai Entrepreneur ya Yang pastinya emang inovasi Inspiratif dan memotivasi Dan hari ini pasti menyanyikan Smart Viewers Karena ada gue Tentu karena ada Erick ya Erick datang kesini alasannya ya itu pasti Hari ini kita akan bahas makanan Tapi snack gitu jadi gak yang berat-berat banget Dan dia Dan ini sebenarnya udah cukup Maksudnya orang semua udah tau loh gitu ya Semua orang udah tau lah ya mengenai ini Kita akan bahas satu-satu tentang tempe Tempe Tapi ada yang beda pak dengan tempe ini Ada yang beda Ada inovasinya beda pak Jadi inovasi ini baru pertama kali Di dalam satu bungkus itu ada dua rasa Betul bang Secara langsung gitu ya Jadi gak perlu beli dua tapi satu tapi dapat dua rasa Kemasannya pun berbeda pak Dan idenya pun ini Ini diluncurkan oleh pemuda yang baru-baru umur 17 tahun Wadaw Erick umur 17 tahun gak apa ya Erick? Saya bantu orang tua nyuci piring gitu Kalau kamu kan Apa? Nyolong spion Nyolong spion Buat apa Erick? Iya Buat dijual lah Oh buat dijual? Iya tadi Kok gue yang tau ya? Jangan-jangan gue Daripada kita masih-basil lagi Kita mulai dulu nih Cuma tempe seperti apa sih? Ini Ini Terima kasih Jangan lupa Ketika Terima kasih telah menonton 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 Mantap menonton Terima kasih telah 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 menonton Baladuk pedes gak tuh? Gak terlalu Manja deh gak mau Berarti ayo bisa nyoba Oh ya kita coba yang ori dulu ya Oh memang ya kalo waktu buka langsung tercium pak Aromanya pak Iya lah bau tempe lah, masa bau nasi padang? Eh keren juga tuh Bikin rasa tempe Tapi rasa nasi padang Gimana rasanya? Rasa tempe Wadaw Bener Ukurannya tuh gak Enggak 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 kecil gitu loh Hmm Terus gede-gede Gurih lah pokoknya Ini kalo campur nasi atau mie Mie kuah Mbak gue suka mie kuah Bakso Gue nyoba yang ini dah Dan ini banyak loh Ada juga Ada juga Ini kenapa saya yang lagi di shot ya kan Ada juga yang lagi makan ya Enggak Wah Wah dia gak ini Gigitan pertama itu yang harus berasa Gimana? Bentar pak enak pak Ya sih Oh enggak gini pak Coba yang gini pak Mana? Gue punya lo aja ya Gak usah gue buka baru lagi kan sayang Yah Gini Satu Dua Dalam satu gigitan Gitu Oh iya Sebelumnya Sebenernya dari Doninya sendiri ada kayak Saran penyajian gak sih? Yang kira-kira paling mantep tuh rasanya gimana? Saran penyajian itu Lebih bagus sama doi Makannya Wah Bagi yang bunyanya sih tapi Wah Wah pedasnya kerasa Tapi Kan gue gak bisa makan pedas Tapi gak pedas banget gitu Tapi gak pedas banget Beneran Jadinya Bumbunya pas suka pedas Bumbunya pas rasa balado Tapi Ya mantep lah Nih ya Coba nih Nah ini Enak kalau siapa lagi sih Tapi paling enak kalau ada doi katanya sih Ini doi Iya doi Iya pak Ya Iya maaf jatuh Nah ini yang mana tuh Eh enakan kalau pakai dua Beneran Campur? Ah gak kalau gue udah bisa Tapi Beneran? Yang enak sih yang juara sih yang ini sih Balado itu kerasa Iya pak Namanya aja rasa apa pak? Rasa punya solmen pak Ya bener gitu ya Kalau jomblo ya rasanya Ya pasti lo Enakan solmen gitu ya Iya enakan solmen Beneran Ini kalau yang memang lagi jomblo ya Kalau misalnya lagi kangen dengan Kalau punya hubungan Ini makan ini nih Hmm Kayak punya solmen banget Eh beneran Eh beneran Eh beneran Mantap Enak Satu lagi deh Gak boleh lah Udah ya Udah 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 Nasa Balado Nasa original Harganya Berapa? 18-25 ribu Tapi Oh iya Yang beda juga dari Cips ini Dengan chips lain itu Kalau yang chips lain itu Tipis kan ya? Hmm Terus keras Nah Kalau ini tuh kayak Ini tuh gak Gak terlalu keras Gak terlalu lembek gitu Jadi pas gitu loh Kayak Ya bilang aja lo mau lagi Kok-kok Gue mau kasih tunjuk Kan biasanya keras gitu ya Ini biasanya kan tipis tuh Dan ini lumayan ada brisinya gitu loh Nyangkut di gigi gitu kan Bisa keras-keras Ini tuh gak Lembut Maksudnya Ya pokoknya gak Gak keras-keras banget lah gitu lah Pas banget gitu Bener Dan lo kalau misalnya makannya kayak Memang lagi berasa makan tempe Keripik gitu loh Karena liat aja tuh Motifnya Kayak ada Kedelai Iya kedelai Kedelai-kedelai tempenya gitu loh Kan kalau kedelai-kedelai ini apa pak? Polos pak Iya Nah ini pak Bener 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 Sama viewers ya Iya Nah kan Sekarang aja gue mau lagi Oke Balik lagi ke Gali Apa? Abis dulu Gak sopan gak sopan Kan sampai sekarang masih ada 2 rasa Ya Ada ini lain kah? Terobosan lain dalam Penambahan rasa sendiri dari Kedepannya gitu Kedepannya kita bakal Dalam waktu deket sih 2 bulanan mungkin Jadi kita bakal luncurin produk yang kedua kita Varian kedua kita Itu dibuat Lebih aneh lagi Jadi misalnya kita buat tuh Di rasa Tempe coklat Nah Belum pernah nyoba kan? Belum Tempe campur coklat ya pak? Tempe coklat Terus? Tempe coklat Itu satu lagi kita Kita paduin sama Yang jauh beda sama Coklat Jadi kita buat rasa pedes Itu rasa Apa ya Jadinya Mantan Wah Kalo yang coklat jadi namanya apa? Bumbuk Bentar Kalo coklat itu Kayak manis-manis Manis pak Manis itu Mantan terindah Kan tadi udah Oh lu bilang apa? Enggak tadi kan yang pedes banget Kalo pedes banget Mantan kan? Mantan terjelek itu Nah ini mantan terindah Kalo ini kan masalah hubungan Apa nih? Kalo coklat Kalo gue bisa nampak gue kedepet apa? Malah Kalo gue bisa nampak ini buat gue sebenernya Apa ya kalo coklat ya? Kan kalo Playin jomblo Eh Oh ini jomblo Kan jel jomblo Balado Balado soulmate Coklat tuh manis Jatuh cinta Oh bukan Oh salah Tadi ada bisikkan Salah katanya jatuh cinta Terus saya terima kan CLBK Jadi cinta lama Berseri kembali Oh iya bener Iya bener sih Manis tuh jadinya Apa sih rasanya kalo balikan ke mantan tuh? Agak sedikit Coklat coklat Jadi ini soan-soan kayak pernah gitu loh Ya Allah pak, pak belum tau aja Punya aja belum lagi Kan yang dulu Jadi tambahannya Dalam satu package Ada dua yaitu coklat sama Pedas gitu ya Yang coklat itu rasa CLBK Eh ya bener CLBK itu rasa coklat Yang mantan tuh rasa Rasa pedas gitu ya Tapi pedasnya pedas Kan ini kan Balado nih Itu pedasnya memang pedas cabai ya? Pedas ya, chili Oh chili-cili, cabai ya? Cabai Terus kalau package yang baru, ini apa dong? Sama Sama? Apalagi warnanya ya? Dari warna kita beda Tapi catchpress-nya tetep lah ya Dengan kereta, dua rasa jadi satu Nah itu Dan kira-kira itu kapan launchingnya? Launching kita belum ngomong Tapi kalau misalnya kalian mau tahu kapan launchingnya Kita bisa kayak poin terus IG kita Kayak poin terus IG-nya cuy At Krata Chips Oke Terus Untuk jam operasional pesannya itu sendiri Itu ada jamnya nggak sih? Iya Kalau biasanya online ya Online market gitu Bisa sampai jam 6 sih order terakhir Itu bisa via Gojek juga Oh udah bisa via Gojek juga ya? Tapi tetep order dari Oh iya 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 Dari Oh iya siap siap Tapi untuk kereta Chips sendiri Memang belum ada di offline store Atau sudah lagi direncanakan kah untuk ke offline store? Kalau offline kita belum ada store kita sendiri Tapi kita ke depan Bukan buat store kita sendiri Tapi kita bakal masuk ke supermarket sih Hmm Jadi nggak usah takut lagi ya Nggak usah cicat dan sakit dan belanya Jadi kalau sekalian belanja sama Mama Udah ada Oh Karena tinggal titip ya Tidak titip ya Kakak Chips itu Sudah lagi direncanakan ya Untuk masuk ke supermarket gitu ya Jadi kalian misalnya mau makan kereta Chips Buru-buru atau misalnya Udah ketagihan Bang Udah sakau ya Aduh Tante parah banget Tante kemana Langsung aja bisa ke supermarket gitu ya Iya jadi kan nggak usah nunggu 2-3 hari lagi Iya bener-bener banget Bener-bener banget Itu kan biasanya kalau masuk ke reseller kan Belum kalau barasnya lama Terus ngirimnya lagi Ngirimnya biaya pengirimannya Ini langsung super banget Ditunggu aja gitu ya Smart Viewers Yes Terus kalau untuk sehari Rata-rata produk karta chips Yang dijual tiap bulan itu berapa? Sebulan bisa abis seluruh Indonesia ya 10 ribuan sih Waduh 10 ribu Itu untuk sehari ya? Itu udah distributor, agen, reseller semuanya Sehari? Nggak Eh sebulan Sehari Waduh parah juga ya sehari Kalau sehari 10 ribu Gue kerja sama Donny Sebulan 10 ribu ya Itu tersebar di Seluruh Indonesia Nah untuk kayak Itu kan tadi Dalam waktu sebulan tuh Tapi kalau misalnya untuk Bicara mengenai pemesanan Untuk Kira-kira Pemesanan Untuk seorang Konsumen Paling banyak gitu Misalnya satu orang nih Paling banyak Bisa Pesan berapa tuh dia? Itu saya juga harus pantau lagi sih Dari reseller misalnya Kalau kebanyakan sih Saya lagi Kasih promo Itu ada Beli 1 grade 1 saat ini Jadi Kalian bisa langsung Beli di online Itu udah harga segitu Sekarang ya? Iya sekarang Sekarang Di 25 ribu kalian dapet 2 Oke 25 ribu dapet 2 Oke Terus Kalau menurut Donny Sendiri Kalau Berbisnis di bidang makanan Menurut Donny sendiri Sudah menjanjikan belum sih? Makanan sih sebenarnya Kalau kayak snack gini kan Kita makan satu Pasti orang pengen Pengen mencobain snack lainnya Iya Kalau beda dengan makanan berat Itu Makan sekali udah cukup Jadi ini sebenarnya cukup Menjanjikan sih Kalau untuk di snack Ya Tinggal gimana Kita buat rasa kita ngangani aja Iya Berbatus Bahannya juga tempe Yang maksudnya semua orang tau gitu ya Alright Oke semua papers Habis ini Kita masih Banyak pertanyaan Buat Donny Makanya jangan kemah menutup diri Bo Tau Oke sama viewers Balikin diri Bo Ntar kita masih datang sama Kereta Chips Yes Dan ada Donny disini Iya Tuh ada pertanyaan tuh Oh iya Kira-kira Donny kedepannya Ini kan udah ada rasa tempe nih Iya Ini kira-kira akan menambah Rasa lain gitu Menambah ke chips lain Misalnya tentang Pasti 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 ya Iya Namanya bukan kereta lagi atau kereta tetep Bukan kereta lagi dong Tapi Jadi kereta ini ada di Di bawah satu perusahaan namanya tuh Sukses bersama Food and Beverage Itu juga saya yang pegang Oh Sukses bersama Wow Jadi Nanti itu tuh mau ditambahin lagi ya Di bawah sukses bersama Food and Beverage gitu Iya Kereta ini ada cuma salah satu lainnya lah gitu Yes Baru awalnya ini Baru awalnya Kereta gitu ya Dan nextnya nanti ada Cips lain, kentang dan lain-lain gitu ya Dan minuman juga ada ya Minuman masih ada Waduh Waduh Sekira, Sekira, Sekira Keren juga loh ya Baru umur 17 tahun tuh Tapi pemikiran sudah Udah visioner banget ya Pak Visioner sekali Iri saya Saya umur 17 tahun ngapain ya Nyolong spion Ah lu callback-callback lu Jadi memang itu rencana kedepan ya Pokoknya mau nambah-nambahin varian lagi Berarti Nanti kesini lagi Sering dong Oh Nanti next time Ya mungkin Launch berikutnya Sukses bersama Tapi gak jatuh dari snack ya Pokoknya snack ya Bukan berbau makan-makan berat gitu ya Iya kita juga Lagi mikirin sih Kita mau buka cafe mungkin nanti Atau enggak Rumah makan Oh Waduh Digitum Pokoknya yang berbau makanan Makan minuman Oh jadi Makin lebar gitu Jadi makanan yang berat-berat juga Pengen di Iya Ada juga dari Visi-misi juga Kita di sukses bersama ini Yang generation make difference Jadi Orang-orang muda Dalamnya sih orang-orang muda semua Di kereta chips juga Orang muda semua Jadi saya invite temen saya Iya Emang tua banget Bapak Iya sih Oke berarti rencananya ke depan tuh Banyak gitu ya Oke Terus Untuk dari kereta chipsnya sendiri Kira-kira Tadi kan udah ngomongin varian tuh Kayak bakal nambah 2 varian gitu kan Tapi bakal ada varian size-nya gak? Jadi kemasan Mungkin dari kaleng kah? Atau Apa yang kecil lah gitu Iya Atau Ukurannya dikecilin lagi Atau gedein lagi gitu Kalau size mungkin bisa Itu untuk Free mungkin di pasar ya Misal kalian bisa Abis foto buat Atau gak kalian foto Terus post di Instagram kalian Terus dapet free Itu buat hadiah sih sebenernya Oh gift gitu lah ya Iya Gift aja Oke terus Berarti sudah 4 bulan 5 bulan ini Dalam menjalankan bisnis Food and beverage Di kereta chips Kalau dari Indonesia sendiri Ada ini gak sih Suka dukanya gitu Suka dukanya Hmm Dukanya sih sebenernya Ada tantangan juga Saya kan membuat bisnis dulu Waktu umur 16 ya Waduh 16 tahun Ayah Ayah saya 16 tahun Jalan di 16 itu Tantangannya banyak juga Saya udah mimpin Orang yang lebih tua Iya Tuh awalnya saya diremehin banget kan Anak muda gini Gini Mana bisa mimpin gue Tau apa Nah setelah saya bawa hasil Atau ke perusahaan saya Ke kereta chips ini Jadi mereka bisa lihat Mereka mau belajar sama saya Mereka mau ikut saya Jadi bisa dibilang juga Yang sukses bersama itu Donny sebagai founder nya juga ya Iya Oke Oke Terus hambatan sih Hambatan dalam Awal yang dirasai selama Menjalankan bisnis ini apa aja Hmm Hambatan itu pasti Dari diri sini juga ada Dari orang lain Orang lain itu ada Kayak yang tadi yang saya bilang Ya Karena umur masih gini Terus diremehin gitu ya Betul Sama satu lagi tuh Yang dari diri saya Misalnya saya mau buru-buru Orangnya awalnya Seperti anak muda lainnya Pasti gak pengen buru-buru Mereka berharap Kerja satu hari dua hari itu Besoknya udah jadi Steve's job Atau gak mau usah Waduh Waduh Tapi sebenernya gak bisa gitu Masih ada proses lah Harus konsisten Ya Terus Kalau sebagai seorang entrepreneur Berarti sekarang sudah dibilang Donny sebagai seorang entrepreneur gitu Menset apa sih yang harus dipunya Sama Orang-orang gitu Kalau bagi seorang Donny Yang memulai bisnis baru gitu kan Untuk memulai bisnis itu Harus punya mindset apa Harus siap Harus siap Jalani proses sih Siap jalanin proses Jangan instan gitu ya Terus tekun Jalani Ya proses juga Konsisten Sama Jangan cepet down Misalnya kalian dianggap Remes sama orang yang Udah mulai bisnis di Awal misalnya Kayak orang tua yang Orang-orang tua Yang udah mulai bisnis Duluan Dibanding kita Itu Suka ngeremen kita misalnya Kayak apa ya Kamu tau apa sih Iya Mama tuh udah lebih dari Berpuluh-puluh takmus Jadi gue bisa main film gitu gak sih Iya 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 Bapak Jadi tapi memang gitu ya bener ya Jadi kadang tuh suka diremehin Walaupun kita Maksudnya masih muda Tapi walaupun Umurnya masih di bawah Kalau punya ide bagus tuh Jangan malu-malu gitu ya Iya Nekat Nekat boleh gak sih Jangan remekan Semangat anak muda Wuh Eh Bapak Sebenernya anak muda sih Anak muda Indonesia juga banyak ya Ide-ide menariknya Tapi Sayang banyak yang gak merealisasikan Hmm Hmm Tapi kalau nekat boleh gak Nekat gimana tuh Ya maksudnya Ya bener dong Tapi harus tau resikonya dong Nah itu dia sih Kadang tuh Ada yang nekat Tapi yaudah Tapi gak tau Resikonya apa Terus Kena resiko Terus gak mau lanjut lagi Ya itu sih Gitu ya Oke Terus Eh Kalau dari untuk kereta chips ini Dari Donny nya kan juga yang dari Sukses bersama Hmm Kira-kira Untuk Tiga kata yang mewakili kereta chips Dari Donny itu apa sih Hmm That challenge Tiga kata Tiga kata Kereta chips Pasti enak Pasti enak Pasti enak Pasti enak Tiga kata tuh ya Apalagi ya Ya cukup cukup Tiga kata pas Kereta chips pasti enak Pasti enak gitu ya Ya oke Oke Terus kalau mau tau Perkembangannya apa lagi Terus mau launching produk apalagi Mau bagi apa dimana Kalau kalian mau tau tuh Event-event kapan aja Ya ada event apa aja Kita mau Ada luncurin produk apa Dan kita bakal ada dimana Itu bisa cek terus di IG kita At kereta chips Jadi ikutin terus post kita Jangan malu banget tanya admin Hmm Nah buat kalian Yang mau gabung reseller Ya Telepon Ada telepon saya Jadi misalnya Kalian mau gabung reseller Jangan takut Benefitnya banyak banget Saya bakal bahas Tantangan kalian apa Apa yang kalian hadapi Selama kalian berjualan Itu pasti saya bahas Dengan video setiap minggunya Ini email ya Sukses bersama .foodandbeverage.com Jadi bisa bukan cuman kereta chips Tapi sebuah Apa yang kayak Konsultasi mengenai Ya Entrepreneurship gitu bersama Oke Terakhirnya untuk Donny Harapan kedepannya untuk Sukses bersama dengan kereta chips Dari kereta chips sendiri Yang tadi saya udah jelasin Kereta ya Saya mau bawa orang-orang dalamnya Itu sukses bersama kita Hmm Ya jadi reseller-reseller kita Agen kita Distributor kita Kita pengen buat mereka maju juga Hmm Kalau untuk sukses bersama Harapannya kedepannya Sukses bersama dia bisa Bertahan sampai 100 tahun Bisa sampai Udah Lama gitu ya Ya dong Terus Jadi jangan cuman Saya doang yang megang Nanti juga ada penurusnya Hmm Generasi muda selanjutnya Generasi muda selanjutnya Jadi Walaupun muda gitu Tapi jangan takut gitu ya Untuk Bekerja gitu Untuk kasih ide gitu Terus itu Harapan untuk Entrepreneur Entrepreneur di Indonesia Iya Jadi kalian sebagai Entrepreneur ya Apalagi yang masih muda mungkin Hmm Itu emang Pasti ada gagalnya Saya juga sebelumnya Ada gagalnya Saya sempet Rasain capek Atau mungkin Pengen menyerah Karena Karyawan aja gak bisa saya urus Awalnya Hmm Itu jangan sampai kalian Putus asa Iya Jangan sampai kalian putus asa Karena kalau udah Kalian udah Kalau kalian bilang ke diri kalian Ah gua capek Gua gak mau lagi Ya udah Yang terjadi seperti itu Gak bakal Gak bakal maju lagi kalian Kalau misalnya udah kayak gitu Iya Itu dia pokoknya Diingat ya sama viewers Kalau kalian yang mau Berbisnis sama entrepreneur Itu diingat Sama kalau mau jadi reseller Jangan malu-malu Untuk Segera kontak dia Misalnya juga Gak apa gitu ya Nanti langsung dijelasin Apapun itu gitu ya Alright Semua viewers Sudah satu jam Kita nemenin kalian Semua viewers Kita bahas kereta chips Terus Ada ternyata juga Berhubungan dengan Sukses bersama gitu Jadi bisa langsung juga Bergabung ya Dengan sukses bersama Bisa ya Kalau misalnya buat Ya konsultasi-konsultasi Jangan lupa pokoknya Segera di follow Instagramnya Kalau pesen Kepoin terus Dicari di kota mana Resellernya gitu ya Dan Gua mau ucapkan terima kasih banyak Untuk Donny Sukses terus Pokoknya ke depan Semua rencananya Yang sangat Besar itu Tapi Ya bener kata Donny Pokoknya jangan Jangan cepat menyerah gitu ya Dan mudah-mudahan Ini kan Keluaran pertama Baru awal gitu ya Baru awal gitu ya Nanti kalau next time Ada keluaran baru dari sukses bersama Nah Main-main Lepas kemana lah ya Terima kasih banyak Donny Terima kasih Dan terima kasih juga untuk semua viewers Sudah menonton Rebutan dari olah sampai akhir Terima kasih juga untuk seluruh crew yang bertugas Ya jangan lupa nonton Rebutan setiap hari Setiap hari Setiap hari Akhir kata Rikramit Nathan pamit Bye 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 Terima kasih 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 Terima kasih